Kemeriahan Hari UMKM Nasional di Tabalong juga diisi dengan Forum Temu UMKM bersama Pemerintah Daerah di Aula Pendopo Bersinar Pembataan, Senin 7 Agustus 2023. Ratusan pelaku UMKM terlibat dalam Forum Temu UMKM ini. Sekitar 200 UMKM Tabalong mengikuti Forum Temu UMKM bersama Pemerintah Kabupaten Tabalong. Forum Temu UMKM digelar untuk memeriahkan Hari UMKM Nasional tahun 2023. Kegiatan ini dihadiri Bupati Tabalong Anang Syafiani, Wakil Bupati Tabalong Mawardi, Ketua DPRD Tabalong Mustafa, sejumlah unsur Forkopimda, Kepala Dinas Koperasi UKM Kalsel Gusti Yanuar Nur Rifai, dan sejumlah perwakilan instansi terkait. Dalam sambutannya Bupati Anang Syafiani mengapresiasi pergembangan pesat pertumbuhan pelaku UMKM di Kabupaten Tabalong. Bupati Anang mendorong para pelaku UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya, sehingga mampu bersaing di pasar luas. Saya ingin menyampaikan satu kebanggaan kepada UMKM Tabalong yang sekarang Pak Kadis jumlahnya, jumlah UMKM Tabalong ini 18.218.890. Dibandingkan akhir 2021, terdapat kenaikan 700 orang. Jadi 2021 18.290, kemudian 2022 18.890. 2023 saya jamin meningkatkan. Itu bernama karena Tabalong konsisten melaksanakan satu program yang disebut dengan menciptakan wira usaha baru dan tetangga terakhir. Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Nor Rifai, mengapresiasi temu UMKM dalam rangka memeriakan hari nasional UMKM ini. Pasalnya Tabalong, satu-satunya kabupaten di Kalimantan Selatan yang melaksanakan kegiatan ini. Melalui forum ini, Rifai juga mengajak para pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam pendataan UMKM yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Di Kalimantan Selatan sudah dijadah di lima kabupaten di kota. Lima kabupaten di kota itu yang sudah adalah kota Bajan Masih, kemudian Tanah Laut, Kabupaten Bajan, Pulau Soe Selatan, kemudian Kota Baru. Jumlah yang terdata di sistem kementerian operasi ada sebanyak 70.275. Nah, kemudian sisanya 8 kabupaten kota yang belum didata ini rencananya bulan Oktober termasuk Kabupaten Tabalong. Kami berharap nanti ketika ada pendataan yang kerjasama dengan BPS, agar Bapak-Ibu yang bergabung di UMKM, agar nanti memberikan datanya. Karena nanti dari kementerian operasi mengambil data jumlah dari sistem itu saja. Nanti misalnya mau pelatihan, pembinaan, dan misalnya ada penganggilan untuk HA yang bergabung dengan UMKM, tinggal mengklik saja. Dalam forum temu UMKM ini, pemerintah Kabupaten Tabalong juga menyerahkan secara langsung sertifikat halal kepada 5 pelaku UMKM dan penyerahan pinjam pakai cap batik kepada IKM pengerajin batik Tabalong. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.